Intro Dan saya merasakan juga Dalam penglihatan batin saya Kamu kok ada yang melakukan Iya, saya melihat ada Hubungan Intim dengan sang dukun Hah? Ya What? Maksudnya, Roy? Begitu pasang susuk Dia *** juga dengan sang dukun Dukun cabu dong? Atau itu part of the prakteknya atau? Dukun cabu Itu syaratnya atau memang mereka Apa, Roy? Mereka sepertinya suka sama suka Sehingga terjadilah hubungan itu Betul, Bu? Iya Itu memang suka karena suka atau niatnya untuk mendapat susuk itu, Bu? Awalnya sih, aku gak ngerti ya Karena dia bilang kalo lu mau hidup lu enak, ya lu nikah sama gua Pasalnya gitu ya Dia ajak nikah? Iya, tapi siri Nikah siri? Iya Dilakukan? Iya Saya tiga hari Awal ketemu Besoknya dia ngomong Langsung kita cari Pak Kiai gitu yang bisa nikahin siri Terus kita nikahin siri Tunggu, tunggu sebentar Kamu ketemu Mbak Mia Kemudian besoknya berhubung Malemnya Besoknya rencana untuk berkah Tiga hari berikutnya cari Cari seseorang yang untuk nikahin Seperti itu ya Kalo saya bisa tangkep Itu karena memang mau menikah Karena laki-laki ini tertarik Atau memang karena susuk yang ada di badan Mbak Mia? Aku kurang tau ya Kalo dari awalnya sebelum aku mau nikah sama yang ini kan aku udah Beberapa kali masang susuk sebelumnya Sebelum sama yang ini ya Oke Nah kalo Roy sendiri ngeliatnya karena apa Roy? Dari sang dukunnya sendiri Punya susuk karena bisa jampi-jampi seperti itu Dan kedua Sang korbannya ya Antara lain Mbak Mia Itu Antara satu dengan sang dukun itu udah jadi satu Jadi akhirnya Seperti ini Saya ngeliat ya Saya ngeliat di diri kamu Di bagian Ada satu susuk disana ya Iya Iya dipasang juga Itu sebelumnya Itu sebelumnya ya Iya Sebelum sama yang ini Cara pasangnya gimana? Kamu bisa Ke Itu Itu cuma di Apa Ditempel di depannya aja Itu kan lagu waktu itu aku ke Itu ya Ke apa ya Aku udah lupa ya daerahnya Oke Itu ada Tiga dia pasang ke aku Ditempel? Iya Cara Dia pakai tangan? Iya diginiin aja Terus dia masuk Cuma dipencet doang gitu Mas Hah? Yang dipasang tuh apa? Berlian Tadi Kayi batu Yang itu aku lupa ya Dan waktu itu tujuannya adalah Untuk supaya apa gitu Susuk itu Kalau itu saya cuma disarankan sama Orang itu aja Kamu pasang ini biar orang tambah lengket sama kamu Cuma gitu doang Biar orang pada lengket Jadi kenal kamu tuh gak lupa gitu Berhasil gak tapi? Iya Lumayan Ada hasilnya Itu cuma dikawin semua Dukunnya Dukunnya Sama Dukun yang akhirnya dikasiri? Iya Ini apa ya Roy? Saya melihat ada satu jin Di tubuhnya dia Bentuknya seperti ini Tapi Berbadan Ular Setengahnya Dan susuknya sangat banyak sekali loh Jujur Saya yang melihat disini Dan kamu harus berkata Jujur apa adanya Sebenarnya tidak cuma Emang di *** saja Tapi di muka, dagu dan segala macam Semuanya ada Iya Ada Saya lihat disini juga ya Mohon maaf sekali Satu Dua Disini juga ada Disini juga ada bukan? Iya Kemudian disini Iya Disini Iya Disuara Dan di Seperti itu Itu yang di tangan untuk apa? Yang di kepala untuk apa? Yang di leher untuk apa? Sebenarnya Saya lihat di kepala untuk pengasihan Agar orang nunduk sama Mbak Mia Iya Iya Betul ya? Betul Dan proses kerjanya itu begitu tempel langsung Semua orang Iya Iya Seperti itu Iya Ada yang goal semuanya Semuanya rata-rata Go Berhasil Iya Sosok yang Roy gambar ini Bentuknya itu kayak ular Tapi Agak Apa itu ya Kayak licin Like eel Apa belum? Iya kayak Eel Eel gitu Bahkan Bisa Bisa gede Bisa kecil gitu Kayak semacam lintah Kayak semacam eel Kayak semacam ular Ya seperti itulah Yang gambaran seperti yang Saya rasakan Iya Saya merasakan ada Ada hawa Lengket-lengket Seperti itu Ada disini sekarang Roy Iya 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 Saya mencium ada bau amis disini Baunya cukup menyengat sekali ya Bau amis Apakah ada sesuatu yang kamu bawa disini? Ada Aku yang dikasih Dari orang-orang itu aja Pegangan gitu Bayu bisa bantu bukain Serahkan semua pada bayu semua Minyak Ini apa? Boleh dibuka gak? Boleh bukain aja Saya buka Bisa bantu Itu apa? Kayak Paku Tombak ya Konde Tusuk konde Tusuk konde Kalau ini? Itu Itu aja Kayak selampe gitu Di tasnya gak ada lagi ya Saya ada yang sesuatu ini sembunyikan lagi tampaknya Ada lagi? Cuman ini biasa aja Masih ada? Coba keluarin semua di Saya gak tau itu apa Ini apa nih? Kalau ini temen nitip Coba boleh cekin semua disana Tasnya Boleh saya lihat tasnya? Boleh sih Ini tuh Maaf ya mbak ya Boleh biar semuanya selesai Iya Ini juga Iya itu yang awal aku dapet Ini yang pertama Ini diapain mbak? Dipake Itu sih bilangnya dioles aja yang kemarin abis ditaruhin itunya Bu yakin di dompetnya gak ada apa-apa? Kok kayaknya Biar selesai Biar tuntas semuanya Masih nutupin sesuatu ya mbak Mia? Ada sesuatu yang ganjil disini Apa itu mbak Mia? Aku sih gak nutupin apa-apa sih Di dalam tasnya udah sepertinya bersih Udah ini cuma minyak wangi biasa yang aku pakai Coba dibuka semuanya Diginiin Minyak wangi juga Ini minyak wangi Banyak sekali ya Kasih ini KTP aja udah Yuh Ini Apa? Ini Ehh Bu Ini Ini hidup gak di? Enggak sih Apa sih itu? Iya Mbak tau Ih Oh Ada apa sih pinaknya? Jangan-jangan di dompetnya ada sesuatu Nih Ehh Oh Ehh Pulat Itu di dalam ya? Di luar Di luar Di luar Di luar Ehh Oh Masih ada gak? Coba Masih ada gak? Coba keluarin semuanya Kenapa bis? Tumpahin aja semuanya sini Kok bisa kayak Bisa jadi Yuh Black magic ya Ehh 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 Ini apa Roy? Itu sebenernya efek dari black magic kamu loh Ilmu hitam kamu udah merasuk ke dalam sampai hari ini Kamu dibongkar dibedah Dia menunjukkan eksistensinya Oke Jangan-jangan di tasnya ada lagi Coba Saya gak tau isi aku Saya perasaan saya Ih Ini aku gak tau Ih Ini Ibu tau gak ada Gini-ginian di tasnya Tadi sih gak ada Ini bisa kayak gini kenapa Roy? Itu black magic loh Kamu pakai susuknya sampai kayak gitu Ini karena susuknya jadi ngundang kayak gitu-gitu Kayak-kayak Ini belatung ya Roy? Cacing Ulet Ulet Iya Itu ulet Ini semua adalah hasil dari yang kamu tanam sebenernya Dari tanaman perbuatan buruk kamu menghasilkan ini Sehingga ketika kita bongkar pada hari ini Dia menunjukkan kekuatannya nih Kamu kan bisa suruh dia pergi untuk tidak gangguin kamu Kamu diikutin oleh para arwah-arwah loh Tuh Gambarnya Sampai bentuknya ya lingkaran kayak gitu tuh Ini dari kumpulan-kumpulan itu jadi besar loh Coba beginiin lagi Itu karena susuk yang dia pakai Jadi akhirnya malah ngundang makhluk-makhluk ini Karena ada jin di badannya dia Iya Berbentuk ini Jadi seolah-olah ini yang semua pasukannya ini Pasukannya ini Datang kesini Datang kesini Untuk nunjukin dia Keberadaan dia bahwa Ini loh bener bahwa gue tuh pakai black magic Itu yang bahasa paling gampang ya bumi ya Jadi ini loh gue gitu Apa jinnya tuh ini loh saya Jangan ganggu bumi ya Itu seperti itu Sebenernya kamu sendiri udah mau buang ya Tapi diikutin seperti itu sampai kamu diteror kayak gini Itu kan rasanya gak enak ya Itu kan rasanya gak enak ya Ibunya pakai gitu-gituan sih Jadinya dihantui diteror kemana aja loh Aku malah gak tau kalo ada kayak gini Apa udah manifest gitu di badannya Oke Ini berarti ibunya gak tau Tidak ada gini-ginian selama ini tuh Dia gak nyadar kalo susuknya Dia suruh bisa ngundang Bisa mengundang dan mengubah manifestasi Jadi bentuk-bentuk binatang Bentuk-bentuk jin dan seperti itu Jadi ini ya sayang sekali Jadinya kamu harus Kamu ini Sebenernya kamu mau Saya boleh bertanya ya bumi ya Ya bumi ya masih Dalam status hubungan perkawinan dikasih ri Dengan sang dukun Kamu sebaiknya coba untuk Menetralisir semuanya deh Sebaiknya untuk berpisah atau seperti apa Dengan sang dukun Kemudian hidup normal Cari yang baik Kemudian tinggalin ini semua Ini semua dibuang ke laut Atau gak dibakar Kalo ini sih minta dikasih kembali Dikembalikan ke orangnya Ya ini minta dikasih kembali Aku udah mau ngasih sih Makanya aku kesini dulu Aku udah bilang mau aku kasih Kalo yang aku dikasih ri itu Semakin kesini aku jauhin Dia semakin ngejar aku Mungkin karena susuknya itu kali Roy Iya karena susuknya Susuknya masih bisa dibuang? Dilepas gitu Apa ini? Barang-barang ini? Susuknya itu tuh Bisa dilepas justru satu persatu Tapi bukan hal yang gampang ya Untuk melepas susuk sebenernya Satu hari ini satu kelar Langsung selesai semuanya Melalui perbuatan-perbuatan baik Biasanya susuk itu akan copot sendiri Dan melalui perbuatan-perbuatan yang berhubungan Dengan perbuatan terpuji Dan segala macam itu akan menetralisir Tiba-tiba susuknya keluar Tiba-tiba ini keluar kayak Dan satu hal yang perlu pemirsa juga tahu bahwa Susuk itu juga bisa dironsen loh Ada ahli forensik Jadi bisa Memang betul Jika dipasangkan seperti itu Ada banyak besi-besi-besi yang tertanam seperti itu Ada besi-besi kecil Kayak emas itu kan sebenarnya logam ya Jadi bisa Kalau kamu udah bersih banget Kamu coba cek untuk rongsen panoramik Kayak gigi itu Jadi kamu lihat apakah masih ada yang tersisa atau tidak Panoramik Oh itu kelihatan ya? Itu akan kelihatan Pastinya itu akan kelihatan Tidak akan pernah bisa Karena benda logam tidak akan pernah bersatu dengan kulit Seperti itu Yang dipasang itu kan kecil sekecil gitu kan Yang tipe jaman dulu kan Yang emas kecil